Para jamaah sekalian tolong diingat-ingat dan dicatat Tanda-tanda seseorang yang mendapatkan ni'mat iman adalah Ditanamkan di dalam dada seseorang tersebut dalam beragama Semakin lama semakin yakin Dan tandanya seseorang yang mendapatkan ni'mat islam Ditanamkan dalam dadanya dalam beragama ini Semakin lama semakin rajin Kesembulan sederhananya adalah Tambah suwi, tambah yakin, tambah suwi, tambah rajin Tirukan bersama-sama Lagi-lagi Tambah suwi, tambah yakin, tambah suwi, tambah rajin Sekali lagi Tambah suwi, tambah Tambah suwi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah khidrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sekali lagi Alhamdulillahirrabbilalamin menurut pendapat Imam Ahmad seandainya di dunia ini tidak ada kalimat ta'ibah yang lain maka sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagumkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala saking pentingnya kalimat apa tadi apa tadi apa tadi Alhamdulillahirrabbilalamin mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam para jamah sekalian tolong diingat-ingat dan dicatat tanda-tanda seseorang yang mendapatkan nikmat iman adalah ditanamkan di dalam dada seseorang tersebut dalam beragama semakin lama semakin yakin dan tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat Islam ditanamkan dalam dadanya dalam beragama ini semakin lama semakin rajin kesembuhan sederhananya adalah tambah suwi tambah yakin tambah suwi tambah rajin tirukan bersama-sama ya Pak Isa itu lali kalau samanya lagi-lagi tambah suwi tambah yakin tambah suwi tambah rajin sekali lagi tambah suwi tambah tambah suwi tambah itu satu poin penting dalam beragama nah sekarang mari kita koreksi bersama-sama kita ini sudah beragama puluhan tahun semakin yakin semakin rajin atau sebaliknya saya menggerayangi diwi-dwi menurut hasil survei ini survei dilakukan oleh kemenak tahun 2014 kalau tidak salah bahwa ditemukan satu data umat islam yang sholat itu hanya 60% yang sholat yang sholatnya 30 yang sholatnya penuh sehari semalam 5 kali hanya 30% yang sholatnya sama dengan perilakunya hanya 10% berarti banyak orang yang beragama ini tambah suwi gak tambah yakin tambah suwi gak tambah rajin bahkan ditengarai sekarang ini ya apa ya kehidupan beragama di negara kita ini semakin menurun ya jadi memprihatinkan oleh karena itu dakwah kita itu masih jauh di zona bahkan data tahun sebelum reformasi umat islam itu tingkat pendidikannya ya cara berpikirnya dan tingkat pendidikannya itu rata-rata yang di atas itu 30% pendidikan atas yang 70% itu masih di tingkat bawah sekarang justru turun yang di bawah itu sekarang naik 80% dan yang pendidikan yang tadi itu yang pendidikannya menengah menjadi berapa hanya 20% jadi namanya memprihatinkan peri dan batin yang namanya batin kita ini peri oleh karena itu sulit masyarakat ini daca untuk maju kesimpulannya itu anggil itu turani karena di tingkat bawah tadi itu pada jam sekalian malam hari ini adalah malam yang istimewa yaitu tanggal 17 Ramadan jika kita melihat sejarah bahwa malam ini adalah Rasulullah S.A.W. 1445 tahun yang lalu itu itu melakukan yang namanya adalah berkhaluat di Gua Irok ya mengapa Rasulullah itu berkhaluat di Gua Irok ketika masih ke bulan Ramadan pada waktu itu Rasulullah itu setiap malam izin kepada istrinya untuk menyepi dan menyendiri di Gua Irok namanya berkhaluat berdikir dan meminta petunjuk dari Allah S.W.T karena kondisinya pada waktu itu dia sedih sekali melihat bangsa Arab yang waktu itu dalam kondisi yang disebut dengan masyarakat apa jahiliya ya jahiliya masyarakat yang buduh bukan tidak maju kehidupannya tapi yang dimaksud jahiliya ini adalah jauh dari nilai-nilai agama dan jauh dari nilai-nilai apa namanya syariat Islam waktu itu ya masyarakat yang jahiliya seperti itu siapa yang kuat dia yang menang ya siapa yang berani dia yang dapat siapa yang mau dia yang dapat nah seperti itu pokoknya dia asal mau dia dapat ya yang kecil jadi korban kita gak tahu apa masyarakat jahiliya itu sudah hilang atau belum pertanyaan yang kita di sekarang ini apakah ciri-ciri masyarakat jahiliya itu ada di masyarakat kita kira-kira kalau ada ya tugas sesamean gitu ya tugas kita bersama-sama ini untuk bagaimana menjadikan masyarakat ini penuh dengan sinar islam nah diturunkannya Al-Quran itu ada lima tujuan yang dimasukkan oleh Allah ya mengapa Allah menurunkan Al-Quran ketika itu Nabi Muhammad ditatang oleh Malika Jibril dan pada waktu itu Malika Jibril mengatakan apa ikra ya Muhammad Nabi Muhammad jawab apa waktu itu ma'an Nabi Qari saya tidak bisa membaca karena ikra Bapak Ibu ikra itu artinya membaca tapi ada teksnya berbeda dengan tilawah ya kan ada namanya tilawah tilquan ya atau ikra atilquan kalau ikra itu ada teksnya kalau tilawah tidak usah pakai teks nah pada waktu itu Nabi Muhammad disuruh membaca ikra ya Muhammad Nabi Muhammad menjawab ma'an Nabi Qari apa yang saya baca Anda tidak tahu apa yang dibaca tidak ada tulisannya kemudian pada waktu itu sampai tiga kali dan Malaika Jibril memimpin Nabi Muhammad apa tadi ikra bismi robbika alladhi kholak kholak al-insana min alak ikra warabbukal akram alladhi ya'allama bil-qalam allam al-insana ma'lam ya'lam ada lima ayat itu nah lima ayat ini disimpulkan bahwa Allah menurunkan al-Quran ini bermaksud untuk menjaga lima hal kita ingat-ingat ya pertama adalah untuk menjaga agama atau yang disebut dengan khifduddin jadi al-Quran yang diturunkan adalah untuk menjaga agama Islam itu sendiri sebagaimana Allah berfirman akulah yang menurunkan al-Quran dan akulah yang akan menjaganya jadi al-Quran ini dijaga oleh Allah sampai kapanpun ya dan dalam ayat yang lain Allah berfirman dan sempurnalah kalimat-kalimat dari Tuhanmu yaitu apa tadi al-Quran yang benar dan adil jadi al-Quran ini adalah adil poinnya disini dan tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengubahnya jadi dikunjung Allah maka kalau ada orang yang macam-macam mengubah ayat al-Quran walaupun satu huruf saja pasti keunangan seperti tahun beberapa tahun yang lalu dalam surat kalau masalah Ali Imran 51 atau 57 itu Al-Ma'idah maaf itu dirubah itu artinya keunangan berkali-kali diadakan percobaan untuk memalsukan Al-Quran pasti keunangan tidak bisa nah itu ya firman Allah jadi Al-Quran ini adalah untuk menjaga agama dan ingat tidak ada manusia di dunia ini yang tidak tahu kebenaran Islam tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran semua manusia tahu hanya ada yang yakin akan menjadi orang yang beriman dan ada yang tidak yakin menjadi orang yang kafir atau ingkar nah itu yang pertama adalah tadi apa khifduddin untuk menjaga agama Islam ini jadi Al-Quran ini menjaga agama jadi kalau penyendangan itu membaca Al-Quran itu sama dengan menjaga agama apalagi para ahli Quran yang mengajarkan Al-Quran yang menghafal Al-Quran sama dengan menjaga agama Islam ini selama masih ada orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran insyaallah agama ini tidak akan pernah hilang di muka bumi ya insyaallah seperti itu yang kedua adalah tujuan Al-Quran yang diturunkan adalah untuk khifdun nafas menjaga jiwa menjaga nyawa apa hubungannya Al-Quran dengan nyawa para jamaah sekalian pernah mendengar ceritanya Umar bin Khotob ketika mau membunuh adiknya yang sudah masuk Islam duluan dan mendengar mengetahui adiknya membaca Al-Quran ya apa tidak pada waktu itu dan mengurungkan niatnya untuk membunuh adiknya dan akhirnya dia membaca akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam jadi Al-Quran ini adalah menyelawatkan jiwa banyak orang yang memasuki agama Islam ini gara-gara membaca Al-Quran Bapak Ibu banyak melihat di video-video sekarang bisa dilihat banyak orang yang ingin menjatuhkan Islam dengan mempelajari Al-Quran bukan malah dia menjatuhkan Al-Quran tapi dia malah dia mendapatkan petunjuk dari Allah banyak sekali dan banyak Al-Quran ini bisa digantikan sebagai perjanjian dulu kalau Nabi ini perjanjian dengan orang-orang Yahudi Bapak Ibu itu menggunakan Al-Quran bersumpahnya itu di atas Al-Quran dan mereka itu betul-betul mentaati perangan itu kalau sudah dibawakan Al-Quran Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu masih pelajaran sejarah Islam itu kalau ada perang kemudian Al-Quran sudah dinaikkan di atas itu berhenti perangnya perang itu berhenti nah orang sekarang enggak punya jabatan disumpah Al-Quran kejahatannya enggak berhenti perang saja berhenti jadi kan luar biasa artinya Al-Quran menyelamatkan banyak nyawa dan masyarakat Jaliyah pada waktu itu kan banyak orang yang dibunuh termasuk Umar bin Otop sendiri membunuh putranya jadi Al-Quran kemudian dia masuk Islam dan banyak lagi yang lainnya orang-orang yang dulu anti dengan Islam yang ingin menghancurkan umat Islam bisa masuk Islam gara-gara apa Al-Quran karena kemujizatannya tadi itu yang ketiga adalah khiddul akli untuk menjaga akal manusia jadi Al-Quran ini adalah menjaga akal orang yang rajin membaca Al-Quran dia akan menjadi orang yang cerdas jadi kalau ini bisa diakan sebagai treatment kalau anak-anak kita ini masih buduh angin tuturannya suruh baca Al-Quran kalau kita ini juga begitu ya ya baca Al-Quran jadi Al-Quran ini bisa kita gunakan untuk mencerdaskan akal kita dan di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan akal afalatakilun apakah kalian tidak berakal jadi Al-Quran ini adalah mencerdaskan akal menjaga akal manusia maka orang yang rajin membaca Al-Quran insya Allah akalnya menjadi sehat dan terhindar dari penyakit namanya pikun maka kalau kita biasakan membaca Al-Quran insya Allah kita akan jauh dari penyakit pikun baca Al-Quran itu Pak ya apalagi di bulan Ramadan ini sudah dapat berapa juz Pak kita membaca Al-Quran selama ini sudah mengurusi juz Al-Quran apa juz jambu Pak kita nah gitu ya kita ini ini kalau puasa itu kan bukan juz Al-Quran yang kita ributkan berapa juz ya juz apa nah gitu kan ini Al-Quran itu menjaga akal jadi kalau kita ini ingin akal kita ini terjaga terawat baca Al-Quran hafalkan Al-Quran insya Allah akal kita akan terjaga itu jangan terjauh dari bebas terbebas dari apa tadi penyakit pikun baca Al-Quran dan sudah banyak buktinya seperti itu orang-orang yang jambaca Al-Quran itu daya ingatnya sangat tinggi dan Alhamdulillah sekarang ini akhir-akhir ini banyak muncul pondok-pondok pesantren dan generasi baru ya yang gemar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran Bapak ini kalau bisa melihat di TV itu anak kecil-kecil gitu insya Allah Alhamdulillah kita ini bangga jadi orang tua ini Alhamdulillah mudah-mudahan nanti generasi kita ini menjadi generasi Al-Quran dan yang keempat adalah untuk menjaga keturunan manusia Khifdul Nasli Khifdul Nasli menjaga keturunan maksudnya apa bahwa Al-Quran ini mengatur bagaimana kita ini berhubungan atau mengatur bagaimana kita ini pergaulan kita antara laki-laki dan perempuan salah satu hal yang sangat dipenjau oleh Allah adalah perbuatan zina wala taqrabu zina innau kanafakishyatan wasa'asabila kata Allah jangan mendekati zina zina itu perbuatan kecil itu ya perzinaan sekarang merajarillah maaf ya perzinaan sekarang merajarillah remaja-remaja kita perzinaan ini sudah menjadi maaf sudah menjadi tren dan banyak temuan-teman yang tidak diungkap di di Bapak Ibu data yang miris sebenarnya di musim pandemi itu pernikahan usia dini anak di usia SMA itu meningkat 30-40% bayangkan itu kan artinya bahwa sekarang ini pergolong bebas itu tanpa batas anak-anak kita gayanya sudah seperti gayanya orang barat tanpa ada rasa malu sama sekali sederhana orang-orang sekarang ini orang-orang pacaran itu enggak punya rasa malu cowok pilih-cilih pacaran sampai-sampai miliar dan ada fakta ini fakta maaf ya ini hasil temuan teman saya bekerja di perlindungan anak Jawa Timur melakukan penelitian terhadap penggunaan HP di Surabaya dan Sidoarjo ditemukan fakta yang sangat mencengangkan 8 dari 10 anak usia SD sampai kelas 6 kelas 4 sampai kelas 6 8 dari 10 anak itu rata-rata sudah pernah melihat film Purnuh melalui HP bahkan yang miris itu di Surabaya Sidoarjo masih SD di Bandung itu anak TK jadi anak TK ketemuannya itu di Bandung anak-anak TK di Bandung itu sudah pinter bukai situs-situs yang enggak makanya kalau anak cilik-ciliknya kelah itu anak-anak menpreksol karena anak kalau sudah kena itu otaknya menjadi teracuni dan enggak bisa cerdas jadi ada yang mengatakan bahwa anak kalau sudah melihat film Purnuh itu maaf ya otaknya menjadi hancur rusak daya ingatnya menurun daya belajarnya juga menurun pokoknya semuanya menurun makanya sampai nginangin wah itu bahaya berarti sudah menurun ini pun sampai dicuri kecil jauhkan dari itu kalau bisa itu kasih garis awas dan ada temuan ini fakta ini ada fakta juga di ITS itu adalah di fakultas elektro ini temuan dari dosen teman saya itu ada satu jurusan itu ada 30 anak yang enggak lulus lulus gara-gara apa namanya ya kecanduan bermain seperti itu sampai enggak bisa lulus jadi daya tanya kecerdasannya itu menurun anak-anak seperti itu makanya ini bahaya nah Al-Quran ini sebagai solusi kalau anak kita ingin kecerdas suruh baca Al-Quran aja jadi dan temuannya ini 8 dari siswa SMP Sidorjo Surabaya maaf ini temuan Pak boleh percaya atau tidak anak-anak SMP Surabaya Sidorjo 8 dari 10 anak-anak kita sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya sudah pernah melakukan ini temuan saya dibisik itu menderdek saya teman saya yang bilang Pak Solikin hati-hati are-are Pak Solikin Surabaya Sidorjo anak SMP 8 dari makanya bahayanya setan gepeng ini bahaya hati-hati dan ini ada temuan lagi banyak temuan tahun kemarin itu anak yang tidak bisa ikut UNAS kalau Bapak Ibu pernah mendengar kasus dimana itu peningkatan anak yang tidak bisa ikut nasional usia SMA karena dia hamil duluan itu meningkat 96% dibandingkan tahun yang lalu meningkat 96% Pak Minan bayangkan dan kasus tertinggi di Jawa Timur kasus tertingginya di Jawa Timur saya tidak menyebutkan daerahnya nanti sampai tersinggung jadi luar biasa dan termasuk di Jawa Timur banyak prestasi prestasi yang tidak baik di Jawa Timur juga tercatat perceraian tertinggi yang dilakukan oleh seorang istri atau gugat cerai terhadap suaminya kemarin tahun berapa itu ya rekening Indonesia itu gersik sekarang bergeser di wilayah barat saya tidak mau menyebutkan daerahnya dilakukan oleh guru perempuan yang rata-rata sudah dapat sertifikasi guru makanya saya punya guru punya istri guru hati-hati yang sudah dapat sertifikasi senang-senang nanti dilihat di google saya enggak nanti saya melihat data perceraian nanti muncul itu luar biasa dan teman saya sendiri pernah mengalami itu di google cerai oleh istrinya aja begitu bayarannya gede macam-macam nah seperti itu ini fakta yang terakhir adalah bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk menjaga harta khibdul mal jadi menjaga harta ya dengan Al-Quran ini ya orang diajak untuk beramal bagaimana menjaga harta ini supaya harta itu sesuai digunakan sesuai dengan tujuannya apa tujuan harta itu jadi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dan didistribusikan yang merata makanya dalam Islam itu ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah distribusi harta itu paling banyak ada 464 ayat kalau gak salah yang khusus berbicara tentang harta mulai dari waris jakat infak sodakoh hibah jual beli simpan pinjem banyak sekali itu ayat yang paling banyak itu adalah bagaimana ayat itu untuk mendistribusikan harta supaya harta itu merata bahkan sampai Allah mengatakan ya itu miskin jadi harta itu gak boleh Pak numpuk sementara di Indonesia ini banyak orang yang kaya itu hartanya luar biasa ada 10 orang yang terkaya di Indonesia itu hartanya berapa itu yang ringgit satu itu kalau gak salah 40 ribu triliun 40 ribu triliun jadi kalau untuk membeli Indonesia itu bisa Pak itu si jiwa 40 ribu triliun sementara anggaran kita ini dalam satu tahun APBN itu hanya 20 ribu triliun itu masih pinjem Pak itu orang setengah itu 10 triliun apa tidak ditukup negara makanya sekarang saya menang menang dadi dadi ini ada teman sendiri teman saya kemarin jadi pemilu kemarin pusat selawih ada teman saya 40 ini Bojonegoro tidak ada 40 40 ribu 50 juta 40 m tidak ada makanya tidak melu melu partai tidak ada ustaz ini ini yang menelaten ini cari yang itu tidak ada duit saya kira itu saya maaf salam alaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati